Oh why, 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 oh Estonia adalah negara di Eropa Timur Laut yang dikenal sebagai Republik Estonia. Dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa dan luas wilayah 45 ribu kilometer persegi, negara ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Negara kecil ini dengan cepat menjadi tujuan wisata yang populer, terutama dengan adanya visa nomad digital yang menarik pekerja jarak jauh. Negara ini memiliki perawatan kesehatan gratis, jalan yang ramah pejalan kaki, pemerintahan yang baik, pendidikan gratis, dan transportasi umum yang terjangkau. Geografi Estonia mencakup berbagai elemen alam seperti hutan lebat, dataran luas, dan garis pantai dengan lebih dari 2.000 pulau di Laut Baltik. Salah satu tempat yang menonjol adalah Taman Nasional Lahema'a yang terletak di sepanjang pantai utara. Taman ini adalah yang terbesar di Estonia dan menawarkan pemandangan yang indah serta warisan budaya yang kaya. Taman Nasional Karula di selatan juga terkenal dengan keindahan alamnya. Estonia juga dikenal dengan persentase ateis yang tinggi dan banyaknya wanita lajang yang menambah daya tariknya. Aspek-aspek unik ini menjadikan Estonia bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai pengalaman menarik. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi kehidupan yang menawan di Estonia dan mengungkap apa yang membuat negara kecil ini begitu istimewa. Ibu kota Estonia, Tallinn, adalah sebuah kota yang memadukan pesona abad pertengahan dengan modernitas. Terletak di pantai utara, Tallinn berada di sepanjang Teluk Finlandia dan merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi, menawarkan sejarah dan kehidupan kota yang dinamis. Tallinn adalah kota yang kaya akan sejarah dan inovasi. Sejarahnya dapat dilihat dari tembok abad pertengahan yang mengelilingi pusat bersejarahnya. Jalan-jalan batu bulat dan bangunan yang terjaga dengan baik menunjukkan karakter unik kota ini. Tallinn memiliki populasi sekitar 450 ribu orang, yang merupakan sekitar sepertiga dari total populasi Estonia. Kota ini sangat penting dalam kehidupan politik, budaya, dan ekonomi negara. Bagian tengah kota adalah situs warisan dunia UNESCO, di mana setiap jalan membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Beberapa menara abad pertengahan, seperti Menara Maiden dan Menara Keik Indeok, menjadi saksi sejarah selama berabad-abad. Alun-alun balai kota yang memiliki arsitektur gotik dan katedral Alexander Nevsky yang megah menjadi titik fokus yang menarik perhatian pengunjung. Distrik Kalamaja adalah daerah yang sedang berkembang, terkenal dengan kafe-kafe trendy, seni jalanan, dan suasana muda. Tallinn juga memiliki kehidupan budaya yang sangat aktif, terlihat dari festival tahunan seperti Festival Jazz Tallinn yang menarik musisi berbakat dari seluruh dunia. Museum, galeri seni, dan teater juga menambah kekayaan budaya kota ini. Salah satu fakta menarik tentang Estonia adalah ketersediaan wifi gratis di hampir setiap sudut negara ini. Dari kota Tallinn yang ramai hingga desa-desa terpencil, Anda akan menemukan wifi gratis di mana-mana. Negara kecil di Baltik ini sangat terhubung karena pandangan mereka tentang konektivitas internet. Estonia menganggap akses internet sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Pemerintah percaya bahwa semua orang harus dapat mengakses internet, tidak peduli di mana mereka berada. Dan mereka benar-benar memenuhi komitmen ini. Anda bisa melakukan banyak hal, seperti mengajukan pajak atau memeriksa jadwal bus hanya dengan beberapa klik. Siapa yang tidak menghargai kemudahan seperti ini? Selain menyediakan wifi gratis, Estonia juga berada di garis depan inovasi digital. Mereka memiliki program seperti e-residenci dan menggunakan teknologi blockchain. Dalam banyak hal, Estonia bisa dianggap sebagai versi Baltik dari Silicon Valley. Upah minimum di Estonia adalah 725 dolar, 10.644.450 rupiah, yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Gaji bervariasi tergantung profesi. Misalnya, pekerja biasa mendapatkan sekitar 1.000 euro, 17.032.900 rupiah per bulan, sementara pengembang perangkat lunak dan insinyur teknologi mendapatkan lebih banyak. Para guru bisa memperoleh gaji antara 2.500 euro, 42.582.250 rupiah, hingga 3.000 euro, 51.098.700 rupiah per bulan, dengan rata-rata gaji antara 1.500 euro, 25.549.350 rupiah, hingga 2.000 euro, 34.065.800 rupiah. Tallinn adalah kota yang sangat menghargai penduduknya. Sejak tahun 2013, kota ini meluncurkan program luar biasa yang memungkinkan semua penduduk terdaftar menikmati transportasi umum secara gratis. Ini berarti penduduk Tallinn dapat naik bus, tram, atau troli bus tanpa biaya. Namun, bagi para turis, mereka tetap harus membayar untuk perjalanan mereka. Tapi jangan khawatir, sistem transportasi di Tallinn sangat luas dan murah, sehingga Anda masih bisa menjelajahi kota tanpa mengeluarkan banyak uang. Untuk dapat naik transportasi umum secara gratis, penduduk menerima kartu khusus yang mengonfirmasi hak mereka. Sistem ini telah sangat berhasil dalam mempermudah perjalanan dan mendorong orang untuk menggunakan transportasi umum, yang membantu mengurangi kemacetan dan mendukung keberlanjutan. Transportasi umum di Tallinn juga sangat mudah digunakan. Trem dan bus selalu dalam kondisi baik, bersih, dan tepat waktu. Selain itu, tanda dan pemberitahuan di dalam kendaraan tersedia dalam berbagai bahasa, sehingga mudah dipahami, bahkan untuk pendatang baru. Sebagai tamu, Anda akan menemukan bahwa harga tiket sangat terjangkau. Jika Anda berencana tinggal beberapa hari, lebih hemat untuk membeli tiket harian atau multi hari dibandingkan dengan tiket sekali jalan. Menggunakan transportasi umum di Tallinn bukan hanya sekadar berpindah tempat, tetapi juga memberi Anda kesempatan untuk melihat kota melalui mata penduduknya. Tahukah Anda bahwa Estonia adalah negara pertama yang mengizinkan warganya untuk melakukan pemungutan suara secara daring? Pada tahun 2005, Estonia mulai menerapkan sistem pemungutan suara daring, dan sejak saat itu, negara ini menjadi pemimpin dalam kemajuan digital. Bayangkan Anda bisa memilih dari sofa Anda sendiri atau sambil menikmati secangkir kopi di kedai kopi favorit Anda. Estonia telah membuatnya mungkin. Negara kecil di Baltik ini sering dipuji sebagai masyarakat paling maju secara teknologi di dunia, dan itu memang benar. Infrastruktur digital yang komprehensif membuat perjalanan di Estonia menjadi sangat mudah dan tanpa repot. Ada banyak hotspot Wi-Fi di seluruh negara, bahkan di daerah terpencil seperti hutan, sehingga Anda bisa tetap terhubung di mana saja. Anda bisa berbagi petualangan Anda secara langsung di WhatsApp, Facebook, dan Instagram saat menjelajahi pemandangan hijau atau mengunjungi kota-kota bersejarah. Dedikasi Estonia terhadap keunggulan digital tidak hanya terbatas pada pemungutan suara. Penduduk dan pengunjung sama-sama merasakan kenyamanan dengan semua layanan pemerintah yang dapat diakses secara online. Apakah Anda perlu membayar pelanggaran parkir, meminta visa, atau mendapatkan dokumen publik? Semuanya bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan beberapa klik. Inovasi ini telah membuat Estonia dikenal sebagai Estonia dan alasan dibaliknya jelas. Keterampilan digital yang kuat di negara ini menciptakan masa depan di mana teknologi terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Gendong Istri adalah olahraga yang unik di Estonia. Ini bukan hanya sekadar kegiatan rekreasi, tetapi juga olahraga kompetitif yang memiliki kejuaraan dunia sendiri. Bayangkan suami yang mengangkat istri mereka dan berlari beberapa ratus meter dengan istri tergantung di punggung mereka. Istri menggantungkan kaki di leher dan bahu suami. Lintasan yang dilalui bukan hanya jalur lurus, ada banyak rintangan yang harus dilewati. Tim harus melewati dua rintangan kering dan satu rintangan dengan air sedalam satu meter. Selain kecepatan, olahraga ini juga membutuhkan keterampilan dan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Ada beberapa aturan menarik dalam kompetisi ini. Wanita yang diangkut harus berusia minimal 17 tahun dan dia bisa jadi istri, lawan, atau bahkan seseorang yang tinggal di dekatnya. Ini menambah elemen taktik dan kesenangan dalam kompetisi. Meskipun gendong istri saat ini tidak termasuk dalam Olimpiade, banyak yang percaya bahwa olahraga ini layak mendapatkan medali emas. Keunikan dan nilai hiburan dari gendong istri berasal dari kombinasi sportivitas, komedi, dan sentuhan budaya Estonia. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Estonia, penting untuk berpakaian dengan tepat karena iklimnya yang sebagian besar dingin. Bahkan selama musim panas, suhu jarang melebihi 17 derajat Celcius. Pada bulan-bulan musim dingin, suhu bisa turun hingga minus 1 derajat Celcius, menciptakan lingkungan yang sangat dingin dan sering turun salju. Oleh karena itu, musim semi dan musim panas adalah waktu yang ideal untuk bepergian, karena cuaca lebih nyaman dan bebas dari badai salju. Di Estonia, Anda akan terpesona oleh kecantikan wanita-wanita Estonia. Mereka sering dipuji karena penampilan mereka yang menawan dengan rambut pirang, mata ekspresif, dan postur tinggi. Beberapa model terkenal di dunia juga berasal dari Estonia. Wanita-wanita ini mempertahankan ciri-ciri etnis mereka yang khas berkat interaksi historis dengan negara tetangga, Finlandia, karena keduanya terletak di Eropa Utara. Banyak wanita Estonia memilih untuk mengejar karir akademis, menghabiskan bertahun-tahun untuk pendidikan dan pengembangan diri. Ini sering membawa mereka ke posisi profesional yang tidak terlalu menegangkan. Beberapa wanita yang telah mencapai usia dewasa memilih untuk menjadi model, menggunakan kesempatan ini untuk menjelajahi berbagai peluang dan meraih kemerdekaan serta kesuksesan. Asal-usul Estonia dimulai sekitar 3.000 tahun sebelum masehi ketika suku-suku kuno menjajah wilayah tersebut. Suku-suku ini yang dipengaruhi oleh budaya Yunani membangun pemukiman yang stabil di daerah itu. Sebelum sejarahnya yang lebih terperinci, perdagangan dan pariwisata sudah memainkan peran penting di wilayah ini. Estonia berkembang dari masyarakat leluhur ke abad pertengahan yang ditandai oleh campuran budaya dan persatuan masyarakat seiring waktu bertepatan dengan kemunduran kekaisaran di sekitarnya. Selama periode ini, orang Estonia mempraktikan kepercayaan agama pagan. Namun, dengan kedatangan penjajah, agama Kristen secara bertahap menggantikan praktik keagamaan asli mereka. Wilayah Estonia mengalami serangan dari berbagai kelompok dan orang-orang dipaksa untuk memeluk agama Kristen meskipun ada penolakan terhadap agama baru ini. Estonia menjadi target dominasi dari berbagai negara, termasuk Rusia. Kemerdekaan Estonia akhirnya dicapai pada tahun 1918 setelah runtuhnya kekaisaran Estonia. Namun, kemerdekaan ini hanya bertahan hingga tahun 1940 ketika Estonia dianeksasi oleh Uni Soviet. Situasi ini berlangsung hingga tahun 1991 ketika Estonia berhasil mendapatkan kembali kemerdekaannya setelah runtuhnya Uni Soviet dan negara tersebut secara resmi mengadopsi nama Republik Estonia. Tahukah Anda bahwa Estonia, negara di Eropa Utara, memiliki lebih dari 2.000 pulau? Meskipun tidak memiliki suasana tropis seperti Maladewa, pulau-pulau di Estonia menawarkan pengalaman yang unik dan penuh kejutan. Mari kita jelajahi dan temukan apa yang membuat pulau-pulau ini istimewa. Saat memikirkan tentang pulau, Anda mungkin membayangkan pantai cerah dan pohon palem. Namun, pulau-pulau Estonia memberikan pengalaman yang berbeda. Banyak dari pulau-pulau ini belum tersentuh oleh modernitas, menjadikannya tempat yang ideal untuk beristirahat dari kesibukan sehari-hari. Mari kita bahas beberapa pulau yang menarik seperti Hiyuma, Kihnu, dan Saaremaa. Hiyuma terkenal dengan pemandangan yang menakjukan dan lingkungan yang damai. Ini adalah pulau terbesar kedua di Estonia dan sangat cocok bagi pecinta alam. Anda dapat menjelajahi hutan yang lebat, pantai yang indah, dan mercusuar kuno. Tempat ini sempurna untuk bersantai dan terhubung kembali dengan alam. Kihnu adalah pulau kecil dengan warisan budaya yang kaya. Adat istiadat dan gaya hidup di pulau ini sangat unik, sehingga UNESCO mengakui mereka sebagai bagian dari warisan budaya Takbenda. Di sini, Anda dapat melihat wanita berpakaian adat dan mendengarkan penduduk setempat berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Rasanya seperti memasuki museum hidup. Saaremaa, pulau terbesar di Estonia, terkenal dengan benteng abad pertengahan, gereja bersejarah, dan kincir angin yang indah. Kastil Kure Saare adalah salah satu benteng abad pertengahan yang paling terawat di wilayah Baltik dan sangat layak untuk dikunjungi. Selain itu, spa di Saaremaa adalah tempat yang ideal untuk pelarian yang damai. Mari kita lihat sisi menarik dari Estonia. Meskipun hanya 16 persen orang Estonia yang menganggap agama penting dalam hidup mereka, negara ini memiliki beberapa lokasi keagamaan yang luar biasa. Pertama, ada gereja Estemine yang terletak di Runu. Gereja ini istimewa karena merupakan bangunan kayu tertua di Estonia. Yang lebih menarik, gereja ini dibangun hanya dengan kayu dari kapal yang tenggelam. Bayangkan semua cerita yang bisa diceritakan oleh kayu-kayu itu. Gereja Estemine adalah bukti ketekunan dan kecerdikan para pembangunnya. Jika Anda berkunjung ke Runu, gereja ini sangat layak untuk dilihat. Selanjutnya, kita punya gereja Estee Olaf di Tallinn. Gereja ini terkenal karena pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia hingga awal abad ke-17. Ini menunjukkan pentingnya sejarah gereja tersebut. Namun, gereja Estee Olaf juga memiliki cerita menarik lainnya. Gereja ini pernah disambar petir setidaknya 10 kali. Terjadi kebakaran besar pada tahun 1625, 1820, dan 1931 akibat petir dan perselisihan buruh. Tetapi gereja ini tetap berdiri kokoh, mewakili ketahanan sepanjang sejarah Estonia. Meskipun Estonia saat ini tidak terlalu religius, masa lalunya kaya dengan situs-situs keagamaan yang menakjukan. Baik gereja Estee Mine maupun gereja Estee Olaf memberikan pandangan yang khas tentang sejarah Estonia dan menunjukkan arsitektur yang mengesankan. Tahukah Anda bahwa Estonia adalah salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia? Dengan populasi sedikit lebih dari 1,3 juta orang, Estonia adalah salah satu negara di Eropa yang paling tidak padat penduduknya. Namun, jangan tertipu oleh angka-angka itu karena ada dunia yang sangat menakjukan yang menunggu untuk dijelajahi di sini. Bayangkan hamparan luas hutan yang belum tersentuh, perairan yang tenang, dan desa-desa yang damai. Rasanya seperti berjalan ke dalam buku cerita. Di Estonia, Anda tidak perlu berhadapan dengan kerumunan untuk menikmati keindahan alam. Negara ini memberikan perasaan tenang dan kebebasan yang sulit ditemukan di tempat lain. Tetapi Estonia bukan hanya tentang pemandangan. Ini adalah lokasi di mana alam dan budaya hidup berdampingan dengan sempurna. Setiap bagian dari negara ini, dari sejarah yang berwarna-warni hingga tradisi yang hidup, memiliki kisah yang menunggu untuk diceritakan. Dengan lebih sedikit orang, Anda dapat sepenuhnya terlibat dalam pengalaman tanpa gangguan. Lebih dari 50% wilayah Estonia ditutupi hutan. Bayangkan Anda berjalan-jalan di negara ini dan yang Anda lihat hanyalah pepohonan. Sekitar 2 juta hektare vegetasi rimbun menghiasi pemandangan. Namun, hutan-hutan ini bukanlah hutan biasa. Mereka seperti orkestra yang dipimpin oleh alam, di mana setiap gemerisik daun dan kicauan burung menciptakan simfoni yang menakjukan. Orang Estonia memandang hutan mereka sebagai inti dari tanah air mereka. Jika Anda ingin menjelajahi keindahan alam ini, pertimbangkan untuk mengunjungi Taman Nasional Lahemaah yang terletak dekat dengan kota Tallinn yang sibuk. Taman ini seperti dongeng yang menjadi kenyataan, dengan batu-batu yang ditutupi lumut, danau yang tenang, dan jalan setapak yang membawa Anda ke tempat-tempat yang belum diketahui. Hutan-hutan ini lebih dari sekadar pemandangan yang indah. Mereka juga sangat penting untuk menjaga kesegaran dan kebersihan udara kita. Saat Anda menjelajahi pemandangan hijau di Estonia, Anda juga berkontribusi pada pelestarian planet ini. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, di mana Anda menikmati keindahan alam sambil membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Estonia juga dikenal memiliki udara terbersih di dunia. Kualitas udara Estonia setara dengan Islandia dan Finlandia, yang terkenal dengan pemandangan indah dan udara bersih. Namun, apa yang membuat Estonia unik? Menteri Lingkungan Hidup Estonia, Keat Pentus, menggambarkan udara bersih di negara ini dengan analogi yang kuat, seperti menggosok gigi di pagi hari. Menurutnya, menjaga udara murni bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang akuntabilitas dan keseimbangan ekologi. Menteri Pentus menekankan pentingnya beralih ke produksi energi yang lebih ramah lingkungan. Ini termasuk investasi dalam sumber energi berkelanjutan seperti tenaga angin dan matahari, yang membantu mengurangi emisi karbon dan fokus pada keberlanjutan di semua aspek kehidupan. Estonia juga sedang memperbarui sistem transportasi publiknya untuk meningkatkan modernitas dan kenyamanan. Mereka menciptakan cara yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk bepergian, seperti bus yang efisien dan jaringan trem yang nyaman. Tahukah Anda bahwa Estonia merayakan kemerdekaan dua kali setiap tahun? Setiap perayaan menunjukkan ketahanan rakyat Estonia. Perayaan pertama berlangsung pada tanggal 24 Februari yang memperingati saat Estonia pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan dari Kekaisaran Rusia dan Jerman pada tahun 1918. Momen penting ini menandai berdirinya Republik Estonia dan awal perjalanan yang penuh tantangan. Perayaan kedua terjadi pada 20 Agustus yang diingat oleh semua orang Estonia. Pada tahun 1991, Estonia berhasil melepaskan diri dari kendali Uni Soviet dan mendapatkan kembali kemerdekaannya setelah bertahun-tahun di bawah kekuasaan asing. Ketahanan rakyat Estonia tetap kuat dan hari ini suara kebebasan kembali terdengar. Selain melalui senjata dan politik, orang Estonia juga berjuang untuk kemerdekaan mereka dengan cara yang unik melalui musik. Mereka mengadakan revolusi bernyanyi, sebuah rangkaian pertemuan bernyanyi besar yang menjadi inti perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Lagu-lagu ini bukan hanya sekadar harmoni, mereka adalah deklarasi optimisme, solidaritas, dan kegigihan. Suara-suara ini bergema di jalan-jalan mencerminkan aspirasi rakyat Estonia yang sangat menginginkan kebebasan. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap lima tahun, banyak suara bersatu dalam harmoni yang sempurna, mengalun melalui dedaunan yang hijau dan pemandangan yang indah. Teman-teman, ini adalah perayaan lagu Estonia, sebuah tradisi yang sudah ada sejak tahun 1869. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang membuat acara ini begitu istimewa? Perayaan ini bukanlah pertemuan penyanyi biasa. Ini adalah bagian penting dari budaya Estonia yang membuat negara ini dikenal sebagai negara yang bernyanyi. Yang paling menarik, ini adalah acara paduan suara amatir terbesar di dunia. Namun, Estonia lebih dari sekadar musik paduan suara tradisional. Negara ini dapat menari mengikuti berbagai irama, mulai dari jazz hingga rock pop dan klasik. Festival musik di Estonia mencakup berbagai genre yang menarik penggemar musik dari seluruh dunia. Perayaan lagu Estonia bukanlah festival biasa. Ini adalah warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Tradisi ini sangat berharga dan unik, sehingga mendapat tempat di daftar UNESCO yang terhormat. Dorongan Estonia untuk otonomi tidak hanya dipengaruhi oleh politik atau demonstrasi, tetapi juga oleh musik. Ini dikenal sebagai revolusi bernyanyi, sebuah gerakan damai yang dipicu oleh cinta terhadap musik. Estonia memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Faktanya, untuk setiap 100 perempuan di Estonia, hanya ada 84 laki-laki. Ini adalah perbedaan yang cukup besar. Hanya Kepulauan Mariana Utara, sebuah negara kecil di Pasifik, yang memiliki persentase laki-laki yang lebih sedikit. Ini adalah kesenjangan yang signifikan, jadi ini bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang berapa lama setiap jenis kelamin hidup. Jika kita bandingkan dengan negara lain, seperti Uni Emirat Arab, situasinya sangat berbeda. Di sana, rasio laki-laki terhadap perempuan adalah yang tertinggi, yaitu 2,19 laki-laki untuk setiap perempuan. Ini sangat kontras dengan rasio di Estonia. Apa artinya semua ini bagi Estonia? Ini menunjukkan aspek menarik dari masyarakatnya yang menambah keunikan negara ini. Hal ini juga menunjukkan bagaimana negara yang berbeda dapat memiliki demografi yang bervariasi, dan bagaimana perbedaan tersebut membentuk budaya dan masyarakat mereka. Ketika Anda menghirup udara segar, ingatlah bahwa Estonia adalah contoh nyata bahwa komitmen terhadap keberlanjutan dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih bersih untuk semua. Terima kasih telah menemani saya dalam penjelajahan ini. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk fakta-fakta menarik dan pengalaman perjalanan lainnya. Sampai kita bertemu lagi, tetaplah ingin tahu dan teruslah menjelajah.